Akibat sebetan senjata tajam, Brip2HR harus dirawat di rumah sakit di Sukabumi. Korban menderita luka di punggung, serta paha dan harus mendapatkan sejumlah jahitan. Sebelumnya, korban diserang saat akan membubarkan aksi geng motor di kawasan Jirenghas. Usai kejadian, 10 anggota geng motor diringkus, di mana 9 diantaranya masih di wawah umur. Selain pelaku, polisi mencinta barang bukti berupa senjata tajam dan cobek yang digunakan saat beraksi. Pelaku lainnya yaitu H alias T diduga menyabetkan senjata tajam jenis parang yang ujungnya melengkung dari arah belakang terhadap korban saudara HR. Tepatnya ke arah bawah pinggang bagian belakang sebelah kanan. Dan pelaku lainnya yaitu R alias I menendang ke arah pinggang dan menyabetkan senjata tajam jenis celurit. Sehingga mengakibatkan korban mengalami luka dalam di dua titik. Konvoi geng motor sambil membawa senjata tajam sebelumnya hendak dibubarkan korban. Namun, para pelaku malah balik menyerang dengan senjata tajam hingga merusak mobil yang dibawa korban. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawa, Ayus melaporkan.